Pak, Semar itu apa? Semar ini tokoh anutan, tokoh teladan. Semar ini sosok jemaat. Wujud aslinya ini isboyo sejati. Wujud aslinya ini isboyo sejati. Isboyo sejati ini wujud yang gagah, tampan, rupawan. Sedangkan jemaatnya ini semar. Dengan tubuh bulat, lembut, tapi bijaksana. Isboyo sejati, tokoh semar ini wujud jemaat. Wujud sejatinya itu isboyo. Wujud aslinya itu isboyo sejati. Nah itu saya buat. Saya buat. Saya baru niat mau melukis itu. Biasanya saya melukis dari malam sampai pagi. Ini saya tertidur dari jam-jam 10, jam 11 malam saya sudah tidur. Jam-jam 3, jam 4 pagi saya bangun. Terbangun sendiri langsung saya siapkan. Dan ketika jadi lukisan semar ini, bentuk lukisan ini, semar mesem, semar itu semar yang dari emas. Saya bikin semar, bentuk semangos. Besar saya bikin, ukuran 90, cantik. 90, diameternya jadi panjangnya seratus. 90 panjangnya seratus puluh. 90 lebar, panjang seratus puluh. Nah itu saya buat. Itu disitu ada sosok semarnya. Saya bikin semacam cupu mani castagina keluar asap. Dan cupu mani castagina ini keluar asap. Berbentuk isboyo sejati. Disitu ada kitab. Saya bikin kitab. Itu semua inspirasi saya sendiri. Imajinisi saya sendiri. Dan saya nggak tahu kenapa saya bisa bikin itu. Sedikit itu kitab. Ada kembang melatihnya yang dibintuk. Kembang melatih yang dibentuk seperti kalung tasdik. Ada keris di situ. Ada macam-macam. Dan ini saya juga di... Waktu itu di Kasabla. Pameran bersama, bukan pameran tunggal. Iya. Pameran bersama. Itu tahun 2005. 2005 awal. Iya. Saya pameran. Yang jaga stan itu istri saya sama adik. Iya. Cewek. Mereka jaga stan. Saya bilang kalau ada yang mau tanya-tanya, Telepon. Jadi jalan-jalan. Iya. Jalan-jalan. Jalan-jalan tetap ada telepon. Ini ada yang tanya-tanya lukisan. Oke, iya. Saya datang. Tanya-tanya situ ada Pak Kusuma. Siapa itu Pak Kusuma? Pak Kusuma. Ini yang tanya lukisan? Dia yang tanya. Oh, ini Pak yang lukis semar ini? Iya. Saya bilang. Ini saya yang lukis. Wah. Pak. Ini semua lukisan Bapak yang ada di sini. Saya nggak tertarik sama sekali. Dikasih di sini nggak mau. Oh, sombong sekali. Mungkin Pak Kusuma nonton konten ini. Iya. Lalu salam. Pak Kusuma bilang, Saya nggak tertarik sama sekali dengan lukisan ini. Iya. Mungkin beliau semula nonton aja ya dengan Pak Kusuma. Dia bilang, tapi kalau yang ini, Saya sangat-sangat tertarik. Lukisan sama sekali. Iya. Yaudah kan kalau Bapak tertarik. Tapi saya mau tanya dulu, Pak. Pak Kusuma bilang ke saya. Mau tanya apa, Pak? Wah, Pak, waktu melukis ini, Apa yang Bapak rasa? Saya bilang, biasa-biasa aja, Pak. Apa yang terasa? Biasa-biasa. Aduh, nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, Pak. Nggak enak. Ya, merasa apa, Pak. Apa? Nggak ada sesuatu hal-hal yang mendakjubkan, Hal-hal yang mungkin sedikit unik. Saat Bapak melukis lukisan ini. Ya, yang saya rasa waktu itu lukisan saya banyak laku. Nah, itu. Dia bilang, itu yang saya maksud. Jadi, waktu Bapak bikin lukisan ini, lukisan Bapak banyak laku. Itu, Pak, yang saya tahu. Bentar, ternyata Bapak Kusuma ini Brigjen. Bintang satu. Brigjen. Pengacara militer. Bapak Kusuma ini. Tinggal di mana beliau, Pak? Aduh. Lu, kenal, apa sih kabar, Ros ya? Orang sini. Ya, orang yang datang. Di Jakarta. Kedua kali. Dia pakaian seragam. Brigjen polisi. Pakaian seragam. Pakaian dinas ya. Pakaian dinas. Mobilnya mobil dinas ya. Bintang satu. Ada pangkatnya. Bintang satu. Brigjen Kusuma. Pengacara militer. Ternyata, Pak, Brigjen Kusuma ini kolektor barang-barang klanik. Jadi, lukisan saya ini dianggap lukisan klanik. Laki-laki. Dahlah saya ngelukis ya. Saya ngelukis ya. Memang saya mau lihat bikin lukisan semar. Saya nggak ngerti tentang semar. Saya tanya sama yang ngerti. Kau teman saya ngerti. Dikasih jawaban begini ya. Saya lukis sesuai dengan jawaban dari teman saya. Sosok semar ini sosok teladan. Sosok semar ini sosok jelmaan. Wujud aslinya adalah ismoyo sejati yang tampak.